Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau memasak lagi Tapi menunya sangat simpel ya teman-teman ya Oseng kangkong aku campurin dengan ikan teri ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran riskinya ya teman-teman ya Yuk kita mulai memasaknya ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Bahan-bahan oseng kangkong sangat simpel, sederhana Dengan apa? Bumbu seadanya Nggak komplit, nggak apa-apa Tapi rasanya luar biasa ya teman-teman ya Nah ini ada kangkong, sudah aku petik Dan sudah aku cuci bersih Dengan menggunakan apa itu? Air garam ya teman-teman ya Sebelum aku cuci dasi, aku rendam dengan air garam kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya Dan lanjut dicuci bersih lagi Dan ini ada teri, ikan teri ya teman-teman ya Dan ada cabai, bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris ya teman-teman ya Dan ini ada kecap Dan ini ada selada, selada apa? Merica bubuk ya teman-teman ya Dan ini ada penyedap dan juga ada, ini apa? Minyak untuk menggurung seng ya teman-teman ya Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai Menu rumahan Pokoknya gauke Bumbu seadanya ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Aku sudah memanaskan minyak Dan aku mau memulai Memasak ya teman-teman ya Nah ini ikan teri, bawang merah, bawang putih, cabai Pokoknya aku jadikan satu Nah kayak gini Kita masak sampai harum ya teman-teman ya Nah ini apa? Bau ikan terinya itu Langsung apa itu keluar ya teman-teman ya Kayaknya ini minyaknya kurang ya Aku tambahin minyak Oke Pokoknya ini menu rumahan ya Yang sangat simpel sekali Tidak usah ribet ya teman-teman ya Ini oseng kangkongnya ini Kalau ditambah ada tempe Ataupun tahu itu Lebih enak ya teman-teman ya Tapi aku mau oseng Dengan ikan teri saja Tidak aku campurin ya teman-teman ya Tidak aku campurin dengan tahu tempe Kayak gitu Nah kita Apa? Oseng sampai matang Ini bumbunya Sampai harum Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah kekuningan ya Lanjut Apa ini? Kangkongnya Aku masukkan ya Ini tadi kangkung satu ikat ya teman-teman ya Kelihatan banyak Tapi nanti kalau sudah matang ini nanti minyak pes ya teman-teman Koseng kangkung Sangat Apa? Sangat besar Saya ya teman-teman ya Ini Sudah matikan semuanya Dan Kita atis sampai merata ya teman-teman ya Pokoknya semuanya itu pasti bisa lah Bapak atau ibu Atau adik-adik yang Tidak-adik besar itu Masak yang sangat simpel kayak giri Pasti bisa Ini hanya untuk menghibur teman-teman Ku online semuanya ya teman-teman ya Kita tunggu Agak alum ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Ini kangkungnya sudah alum ya teman-teman ya Dan aku mau membumbuin Aku kasih Penyedap Kaldu jamur ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan aku kasih Ini merica bubuk ya teman-teman ya Ini merica bubuknya gak Gak petes ya Gak kayak lada gitu Anusi Indonesia itu ya teman-teman ya Nah kita aduk Nah kita aduk Dan ini kecapnya Aku masukin juga Nah kita aduk merata Pokoknya sangat simpel sekali kan teman-teman ya Bau ikan terinya itu ya teman-teman ya Sangat barum sekali ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan siap untuk kita kajikah ya teman-teman ya Ini sudah matang Nah Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Oseng kangkung Ikan teri ya teman-teman ya Pokoknya Bahannya sangat simpel Sangat mudah untuk menu rumahan ya teman-teman ya Gak ribet pokoknya ya Boleh dicoba Wangi Apa Bahunya itu sangat Menggugah selera makan ya teman-teman ya Pokoknya Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Saya sabar beli channel ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton